Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Seperti ini Pak Bulung Ini dari dua orang ini Siapa nantinya akan menjadi korban Langsung aja Way of Dragon Diberikan kepada Huba Tapi ternyata salah arah loh Salah arah kehilangan momen Dan selamat sudah Huba nya Di atas sana ada sebuah pergerakan Yang langsung diberikan oleh Sun nya Ingin mendapatkan ke arah Satu otor taruh Tapi ternyata dia pun harus Mengeluarkan plikernya Dan kabur dari yang tersebut Karena melihat Dan juga tahu Udah ada beberapa player Tapi sekarang ejector nya Konek Jow nya Nilempar Disetrup Dikaruk Langsung menghilang Cari Land of Town Italia Yap Kibonya tumbang Tapi kali ini dari Valle Juga langsung nabraki Dengan ada satu hu Aval Bubble Force Ke arah depan Tapi belum di ejector Bukan target yang optimal Bagi seorang Valle Dan kali ini dia bergerak Ke arah mid lane Loh konflik Ke arah depan Dan Rian Menjadi kunci utamanya Langsung aja di takdom Begitu pulang dengan ada Huba Yang langsung dibalaskan dendamnya Bus menjadi perlahanan Ter depan Dia benar-benar menyerap Semuanya Yang benar-benar Ngebadanin semuanya Tapi sudah ada Membondet dan juga The Way of Dragon Yang terkonek Fall nya hilang Satu demi satu Dari blend game Vibrasi ditumbang Tapi Gibal masuk ke arah belakang Karena dia cung Sekarang sisanya Gak cukup untuk bertahan Karena langsung aja digempur oleh Sans dan juga cewek Begitu pulang dengan riuk Tapi untungnya langsung Masuk ke arah tarut Berlindung dari serangan Teman-teman Onyx Esports Tapi kali ini kita melihat Bagaimana Di menit ketujuh Perbedaan network Yang item Yang cukup didominasi Oleh Onyx Esports Ya aku lagi ngeliat Item Reboot sendiri Dimana sudah selesai Untuk Dominance Ice Ada Molten Essence Di sana dan bahkan Mengarah ke Clock of Destiny Juga Jadi Halo Show Memang akan didesain Nanti untuk late game Bakal jauh lebih sakit lagi Talia Sedangkan Untuk Rebellion Gameflix Masih baru ada War X Dan Roger Yang sebentar lagi juga Seharusnya akan menuju Ke War X Talia Yap Tapi itu dia Turtle Untuk yang ketiga kalinya Kali ini berusaha untuk Dikontes dari kedua belah Team 40 Lagi dan lagi Hanya percobaan Untuk bisa mancing man Yang hacep aja Tapi ternyata Tadi pemain yang memiliki Rebellion Gameflix Malah mereka bisa Mendapatkan Ke arah satu play Dimiliki oleh Onyx Bisa sampai sana Hanzonya mungkin Masuk ke dalam tubuhnya lagi Diseret abis-abis Sannya di bawah Berhasil untuk mendapatkan Tempat dan juga Waktu Menghancurkan Satu outer turret Yang dimiliki oleh Onyx Esports Tertinggal dari sisi Objektif sejauh ini Mereka lebih unggul Satu objektif Dimiliki oleh Rebellion Gameflix Sementara itu Keyboynya Engkau mau pergi ke arah Mana karena mulai Dikebukin Dicakar Dipukul Pakai tongkat Hilang Sudah lagi Dan lagi Untuk Keyboynya Udah 4 kali Dia mendapatkan Kepuran yang dilakukan oleh Pemain Rebellion Gamefic Italia Iya dan kali ini Dari Rebellion Gamefic Mencoba untuk mendapatkan Satu objektif Di arah tengah Tapi biru Cukup Sekarat Dia harus langsung Flick out Ke arah belakang Dan juga recall Kembali Gama terlalu overcomit Dia juga sudah kehabisan Dari segi energinya Sementara itu Kita melihat kali ini Dari arah mid lane Boots Yang berganti lane Dia ngejagain Di area tengah Gak mau Sampai memberikan Satu objektif Parat Oleh ke arah Rebellion Gameflix Papolong Ini balik lagi Sannya tetap Ya bisa dibilang Dia sangat gigih banget Tapi sekarang Sansnya Berhasil disektor Belum ada lagi Sebuah kesempatan Untuk bisa mendapatkan Ataupun memberikan DM tambahan Hingga Sansnya Sempat untuk meluarkan Shadow kill Dan juga kuat shadow Ke bagian belakang Dia hanya selamat Pertempuran kembali Terjadi di bagian tengah Birul dan seorang diri Di kemukiran Merami Sementara itu Untuk Kipoynya Langsung aja mendapatkan Bantuan Tapi ternyata tidak Dia hanya melihat dari kejauhan Bahkan untuk kali ini Kipoynya Yang diserang Abis-abisan oleh Birul Dan juga rekapnya Hilang lagi Pemain onyik e-sport Dimana sekarang Repelan gameplay Unggul dari jumlah Poin kill Ada burst di bagian tengah Masih santai aja Ring Ombudsman langsung dikeluarkan Untuk bisa menghilangkan Selawemina Tapi dia juga udah berhasil Menapakan satu play Dan sekarang Dibalaskan lagi Oleh Jisa Dengan garukannya Yang begitu Menyakitkan Talia Iya Berusaha Untuk bertahan Di arah mid lane Dengan glory pathway Milik seorang high loss Dia berhasil Untuk mendapatkan Birul Dan mencoba Untuk melamankan Atau masih Mempertahankan Objektif taratnya Tapi sangat sekali Dia harus mengorbankan Nyawanya Di tangan Seorang Jisa Dan kali ini Onyik e-sport Setelah mereka Sudah berhasil Ditumbangkan Tiga pemainnya Oleh Rebellion Gameflix Mereka harus lebih waspada Karena dari networknya Perlahan-lahan Rebellion Gameflix Ini sekarang Udah mulai mengejar Nih om owa Iya Keladan pasti banget Siapa lagi Kipoy dia menemui Kesulitan Untuk bisa masuk Kedalam smak-smak Berhubung di Bisa rada hubah Dengan Eudoranya Dan juga pastinya Ejek dari fall Dia gak bisa Asal masuk Kedalam smak sekarang Pak Bulung Ini stopper-stopper Yang memiliki Lord Rebellion Gameflix Bikin puyeng banget Si om Susah sekali Untuk melakukan Sebuah pergerakan Tapi Birulnya Seorang diri Ditarik lagi Langsung ditembak Ataupun Diberikan sabutan Lewat shuriken Yang dikeluarkan Tapi setidaknya Itu memberikan Sedikit waktu Agar mereka Pemain Rebellion Gameflix Bisa langsung mendapatkan Ataupun menggocek-gocek Karena Lordnya Ring opanisman Langsung dikeluarkan Tapi Lordnya Berhasil langsung diamankan Oleh rubinya Pertempuran terjadi Di bagian atas sana Saat sebelah Kuat shadow ke depan Udah ingin mengeluarkan Shadow kill Tapi malah di ejector Begitu saja Hanya saja Ryuk tertinggal Sendirian Dikebuki rame-rame Hilang sudah Seluruh darah Yang dia milikin Kelar Kali ini Tapi mereka Setidaknya Mendapatkan Lord Walaupun satu center Tarutnya di bagian tengah Udah berhasil Dilumpuhkan juga Nitalia Iya Objektif Tarut terpenting Dari Rebellion Gameflix Di arah midline Sudah berhasil Ditumbangkan Tapi kali ini Nampaknya Lord Bakal cuma ngebaying Time aja Tidak akan terlalu Berefek Karena teman-teman Dari Onikisport Tapi itu dia Falter Dengan shadow kill Masih bisa bertahan Dan dibantu langsung Oleh seorang G-side Otomatis Langsung dengan cepatnya Dengan sigapnya Kembali lagi ke belakang Dengan adanya Quad shadow Hayabusa Masih bisa bertahan Tapi di arah bottom lane Di sisi lane Kita melihat bagaimana Boots 1v1 situation Dengan adanya Seorang biru Cukup untuk Digepuki Dengan adanya Klompek nih Tapi langsung datang Rame-rame CW Dia juga Keep a flick out Karena depan Belum mendapatkan Divan judgmentnya Dan bakal dilepas aja Satu spell Yang terbuang Sia-sia Papulung Yup Dia pun masih bisa memberikan Ataupun nge-buying Waktu lagi Ada beberapa player Yang milikin oleh Onyx Tadi mengejar ke bawah Hingga tercipta juga Space yang ada Di bagian tengah Dimana center tarutnya Juga udah berhasil diambil Nah ini dia nih Antara orange buff Yang dilempar Atau ternyata kali ini Langsung diamankan aja Orange buffnya Kayaknya tadi ya Orange buffnya diamankan Oleh penghilang Bisa gak akan mendapatkan Orange buffnya Akan tatu ke tangan Siap deh Oh ada Drian Ada Drian Ada Drian yang memakannya Dengan demon face Yang dia milikin nih Kayaknya Betul Karena memang langsung Bisa secure tadi ya Demon face nya Dan mari kita intim-intim lagi Untuk item gamenya Disini kajanya udah full damage Holy crystal Divine glaive Twin blade Kalamity reaper Itu udah jahat banget Apalagi kalau yang terakhir Nanti bakal mengarah kemana Blood wings kah nantinya Untuk kajanya sendiri Dan Rebellion Genflix Mereka akan sangat bergantung Kepada Roger Disini karena Rogernya Harus habis-habisan juga Ketika dia udah dive in Teman-teman harus follow up Ke bagian depan Sehingga akan menyisakan Satu buah split Yang bakal dimainkan oleh Birul Tapi Birul juga masih Tampaknya stick together Dan ini kumpul 5 Sebentar lagi kita akan melihat Efek dari kumpul 5 Melawan 5 Dibuka oleh Jisa Sahabat Dia akan dipe Di siap pulung Ini gimana Coba lihat Cerigala ada Tenyem ada Kuda ada Burung ada Lengkap bedah Ini apa Udah kayak kita lagi Jalan-jalan keragunan Begitu pajaknya juga Sementara itu Fall dengan Kessel yang dia miliki Langsung maju ke bagian depan Terlihat ada Drian yang akan menjadi korban serigila GP tersisa Langsung aja dihajar Abis-abisan Pertempuran yang akan terjadi Di area dari Para peluang yang terjadi Ataupun yang dimiliki oleh Oniki Sport Tapi pertempuran untuk saat ini Bursi masih bisa menahan Seluruh damage Yang dikeluarkan Ataupun diberikan oleh Rebellion Gameplik Hanya ada Drian Seorang diri Yang berhasil terkena Tapi Talia Ini dia serangan yang dilakukan oleh Rebellion Gameplik Sangat-sangat mendadak Dan mengejutkan Iya bahkan Drian menjadi target Utamanya Dan Drian Dengan HP yang cukup tipis Dari seorang asasin otomatis Ketika dia langsung Dilock oleh Rebellion Gameplik Dengan mudahnya Bisa menjadi punishment Atau instant kill Dan kali ini Drian sudah respon kembali Bisa join Karena teman-temannya Tapi lihat bagaimana Dari Rebellion Gameplik Monyetnya bandel banget Pak Pulung Birul dari tadi Melakukan split push Di arah bottom lane Sekarang pindah lagi Ke arah top lane Seolah-olah dia emang Tugasnya untuk Nge split push aja Gitu Pak Pulung Ya karena kalau dia Sudah mengeluarkan Klon tekniknya Itu ya Taran gak ada rasanya lagi Gitu loh Pasti bakal dibungin Kita denger dari efek suaranya Pasti akan sangat-sangat Berbahaya sekali Tapi ejectornya Untuk kali ini Untungnya masih gagal Dan Keyboy pun Masih selamat nih Oh bahwa nih Dari Rebellion Gameplik Mereka sangat menguasai Bagaimana land of dawn Dan juga sekarang Mereka menguasai Dari area river Ataupun tiap inisiat Yang akan dilakukan Iya sebenarnya Semakin late game Disini kesempatan Rebellion Gameplik Untuk menang game ini Lebih besar lagi Mereka punya Sun Split push udah Kuat banget Dan pastinya harus Dijakuh lebih dari satu orang Dan itulah yang Mungkin lagi dilakukan Oleh Rebellion Gameplik sekarang Lihat bagaimana Sunnya nge-defense dulu Karena memang harus Motong Semua minion-minionnya Tapi ya Rebellion Gameplik Karena baiknya mereka bertahan Mereka nge-defense Sambil menunggu Opportunity Untuk kesempatan Pak Bulung Ini tadi ada satu Ejector yang udah Melemparkan ke Arabut Tapi ternyata Di belakangnya Udah langsung ramai aja Rekan-rekan Dari Onekispo langsung hadir Dan juga ingin Mengelakukan sebuah Tindakan balasan Karena sekarang Fall-nya langsung berhasil Ditangkap Joe Head-nya tertinggal Sendirah Shadow-nya Langsung dikeluarkan Begitu aja Masih ada Jisa yang Masih berusaha Untuk bisa memberikan Sebuah PK-an Tapi Jisanya langsung Muduk ke bagian belakang Tapi masih dikejar Juga habis-habisan Sisanya sedikit lagi Masih bisa lagi Berubah Dengan adanya Mode dari manusianya Transform-nya Masih menyelamatkan Hanya saja Coba kita lihat Dari Minimap Ini dia Dari Technium-nya Berhasil mendapatkan Satu Inhibitor tarut Yang dimiliki oleh Odik Esport Lewat Clown Yang dia milikin Wow 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 Thalia Iya Itu dia Ngeselin banget Dari seorang Biru Tapi di sisi lain Ternyata Lork-nya Berhasil untuk Di-takeover oleh Jisa dan berhakan Menumbangkan Datu pemain Dari Onyx Esport Dan kali ini Mengarahkan rasa-rasa Sas di garung Dengan ada satu Boley Count Punch Ibar tata pecah Jisa masih menunggu Dan apakah Sas menjadi target Keduanya Triple kill Bahkan langsung Dikantongnya oleh Seorang Jisa Tiga Pemain dari Onyx Harus tumbang Bersama Dengan adanya Lord yang berhasil Dicuri Rebellion Gangplicks Sekali ini Mereka benar-benar Mengoutplay Pemain dari Onyx Esport Papulung Wow Jisanya udah gak kebendung Lagi juga loh Damagenya Ini menit segini Roger ya dikasih makan Terus Dari tadi dia baru Mendapatkan satu Date aja 9-1-5 Kayak dia yang dia milikin Untuk sekarang Coba lihat B-roll di bagian bawah Dengan Klon teknik yang dimilikin Dia berubah lagi Udah banyak banget Tubuhnya sekarang Di bagian tengah Ada lagi Glorious Partway Yang udah dikeluarkan Guna untuk Memperlampat pergerakan Yang dimilikin oleh Pemain dari Rebellion Gamping sementara Yaitu dari Best Starret Ya Udah Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!